Intro Pemirsa kembali lagi bersama saya di lebih dekat bersama dokter Nah, tadi kita sudah banyak bicara mengenai penyakit ya dok ya Oke dok, mengapa penyakit tuberculosis atau penyakit menular lainnya itu sangat tinggi angkanya di Indonesia? Termasuk juga angka kesakitan, angka kematian, serta angka kesembuhannya Menurut dari sudut pandangnya dokter ini, bagaimana DPR menyikapinya dan apa saja yang sudah diketemukan di lapangan dok? Jadi kalau bicara tentang tuberculosis, tuberculosis ini salah satu penyakit menular yang memang jadi masalah di Indonesia Dari tahun ke tahun ya dok ya? Dari tahun ke tahun, walaupun sebenarnya tuberculosis ini penyakit lama Bahkan kalau berdasarkan literatur, kuman-kuman Mycobacterium tuberculosis ini sebenarnya sudah didapatkan di zaman Bivir Aoun Bahkan sampai di fosil-fosil Jadi kita sering berkelakar, jangan-jangan dinosaurus musnah gara-gara TBC nih Apa yang saya mau sampaikan bahwa ini adalah penyakit lama yang sampai sekarang jadi masalah Kenapa jadi masalah? Menurut global report dari WAO di Indonesia itu kasus baru setiap tahun itu 460an ribu Dan itu menentukan Indonesia sebagai wilayah endemis ya dok ya? Ya belum, tapi memang termasuk negara dengan TB tertinggi Jadi Indonesia itu data terakhir, Indonesia itu urutan kedua sebagai negara dengan TB terbesar Yang kalah kita itu India, habis itu nomor 2 Indonesia Jadi kita takut bangga atau bagaimana dokter sedih? Kalau ranking makin kecil kan makin kita harusnya bangga, ini enggak, ini penyakit Jadi memang efek negatifnya kedepan orang-orang luar bahkan negara-negara luar mungkin akan takut untuk orang dari luar itu mau datang ke Indonesia Bisa kalau ini tidak ada tetangani segera jadi kalau tadi saya bilang 460an ribu ya menurut ini bahkan tapi data terakhir lagi disinyalir angka TB kita itu 1 jutaan Nah terus kalau masalah kematian, nah kematian itu menurut data juga bahwa kurang lebih dalam setahun itu ada 64.000 pasien kita TB yang meninggal setiap tahunnya Nah ini kalau mau dihitung-hitung, setiap hari ada 170an orang meninggal, bukan yang terkenanya yang meninggal karena TB di Indonesia Nah mohon maaf saya sering sampaikan seperti ini, mohon maaf kalau misalnya ada satu pesawat yang isinya seratusan orang hilang semua negara akan turun tangan mencari ini Mencari korban-korban seratusan orang ini Masalah TB ini ada seratusan lebih orang yang meninggal setiap hari di depan mata kita, kita diam diam saja Tapi tidak ada yang menyikapi ya dok ya? Iya, jadi paling yang menyikapi hanya organ-organisasi tertentu atau pemerintah saja Jadi ini sebuah masalah besar yang belum diketahui oleh publik oleh banyak orang Saran dokter agar terhindar dari penyakit TB ini apa dok? Agar terhindar tentu ini kan penyakit menular Penyakit menular dan sebenarnya bisa kita deteksi lebih awal, deteksi dini Caranya sederhananya sih ketika ada orang yang batuk 2 minggu atau lebih tidak sembuh-sembuh Caranya adalah segera periksakan dahaknya ke puskesmas Sederhana seperti itu Jadi baik penderita ataupun keluarga tetangga penderita Kalau punya kenalan yang batuknya lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh Itu sudah kita suspek Suspeknya kita sudah curiga walaupun belum tentu Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa lakukan pemiksaan seperti itu Nah apa saja penyakit menular yang menjadi perhatian dari ID dok? Ya dari perhatian dari ID dan bukan cuma ID bahkan dunia internasional Itu memperhatikan beberapa penyakit selain tuberkulosis Juga kalau di Indonesia AIDS dan malaria Tiga ya dok ya, kalimatnya bagus itu ATM ya dok ya Jadi bisa diingat ya oleh masyarakat ya ATM, AIDS, TB dan malaria Nah hal yang sering kita dapatkan ini saat ini kan kita tidak pernah tahu Kalau TBC sudah ada vaksinnya waktu masih kecil ya Nah AIDS ataupun HIV kan tidak ada vaksinnya dok Bagaimana ini supaya kita terhindar ataupun waspada terhadap penyakit ini Karena HIV atau AIDS itu kan salah satunya penyakit yang ditulakan oleh hubungan seksual Dan penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit menular lainnya yang dihubungkan atau ditulakan dari seksual pun juga ada Bagaimana dok itu? Ya jadi karena memang vaksinnya kita belum ada Jadi upayanya adalah dengan menghindari perilaku-perilaku yang beresiko terkena HIV AIDS Kalau HIV AIDS kan ini juga seringkali stigma di masyarakat salah Nah misalnya bisa menular lewat jabat tangan atau lewat keringat segala macam Nah yang perlu kita pahami bahwa virun atau kuman dari HIV AIDS ini itu bisa menular Yang pertama lewat darah, yang kedua lewat asi, air susu itu Nah yang ketiga lewat cairan saat berhubungan seksual Nah jadi kalau lihat cara penularannya berarti tiga hal ini yang harus kita hindari Yang pertama tadi lewat darah berarti lewat misalnya Transfusi darah Transfusi, jarum suntik, ya mohon maaf Makanya kenapa banyak misalnya pengguna narkoba yang menggunakan suntik bareng-bareng misalnya terkena itu Terus yang kedua lewat asia, nah ini yang kadang-kala anak kecil kenapa kena dari ibunya Nah ibunya kena biasanya dari suaminya, nah ini yang memang agak sulit kita hindari Si anak misalnya terhindar kalau ibunya kena walaupun tetap bisa Dan saat ini banyak itu dok penderitaan anak itu gak banyak? Ya ini yang paling sebenarnya diantara semua korban ini yang paling kita sayangkan Kasian anak-anak kecil ini gak tau apa-apa Iya gak tau apa-apa Dapat HIV AIDS dari orang tuanya ini yang paling kasian Nah yang ketiga tadi dari cairan saat berhubungan seksual Nah ini tentu perilaku caranya adalah dengan free sex itu dihindarin Karena semakin sering gonta dan tipasangan resiko terkena itu semakin tinggi Nah apa saja yang dikembungkakan dari permasalahan pada saat para dokter-dokter ini berkumpul di suatu organisasi dok? Masalah-masalah kesehatan apa yang saat ini sedang menghangat? Oke Nah kalau saat ini Ini sebenarnya masalah kalau mau sederhana kita bagi dua lah ya Masalah internal di kita di dokter, di organisasi profesi yang memang saat ini juga ada masalah Masalah dalam artian mengenai kebijakan-kebijakan kesehatan yang diambil pemerintah yang oleh organisasi profesi menganggap itu kurang tepat Nah itu masalah internal kita dan yang kedua tentu masalah-masalah kita kenal Oke Oke Pemirsa kalau kita berbicara masalah kesehatan, masalah infeksi menular terutama tuberkulosa dan yang lain-lainnya Pasti tidak akan menjadi suatu permasalahan yang akan cepat selesai Nah ini semuanya kita diskusikan dan berharap bahwa dari DPR sebagai badan legislatif agar dapat lebih bisa mengetahui bagaimana kejadian tersebut ada di dalam masyarakat kita Jangan kemana-mana obrolan ini semakin seru, saya akan kembali setelah yang satu ini Terima kasih